Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Maksim Mojek Online Channel Di channel yang membahas putar Maksim Driver dan juga Maksim Penumpang Nah di video kali ini teman-teman saya mau membahas tentang fitur auto Maksim Itu autonya kelainan apa aja ya Apa kebaik aja atau kelainan lainnya Nah ini sesuai dengan pertanyaan dari Nah dia nanya seperti ini Numpang tanya bang Fitur auto untuk semua layanan yang di checklist apa untuk kebaik aja Atau untuk beberapa layanan Oke untuk menjawab pertanyaan ini Saya akan buka aplikasi Maksim Driver atau Text Driver nya teman-teman Dan nanti insya Allah akan lebih jelas ya Ketika saya menjelaskan sambil membuka aplikasinya Nah disini kita sudah masuk di aplikasi Maksim Driver nya Dan saat ini saya ada di bagian tab order ya Ini orderan terdekatnya rata-rata Maksim Food and Good semua teman-teman Terus ini ada Putih Minang Ada lagi Counter HP Sinar Cell ya Ini dari tadi sebenarnya kalau orderan ini saya lihat Tuh cuman belum ada yang ambil karena memang sudah cukup lama juga Entah ini yang order masih melek atau udah tidur nih Kurang tahu juga ya Oke kita fokus ke pembahasan lagi teman-teman Jadi ini ada tombol auto ya Tombol auto ini nanti dia ada orderan yang masuk secara otomatis ya Kalau kan ada dua metode nih Secara auto atau minta order Ada orderan seperti ini kita klik Minta order ya Untuk mendapatkan orderannya Nah kalau auto cukup diaktifkan autonya saja Nanti dia lama-lama akan muncul orderannya Nah jadi kebijakan tombol auto ini ya Atau orderan yang masuk secara otomatis Tiap-tiap daerah itu ada perbedaan ya Kalau di daerahku ya Di Bandar Lampung ya Ini saya ada di daerah Bandar Lampung Itu kebijakan tombol auto Hanya untuk kelainan maksim baik saja ya Nah ini nih Jadi untuk baik saja teman-teman Sementara kan saya checklist semua nih Jadi untuk delivery Food and shop Cleaning Food and goods Sama helper Itu tidak masuk secara otomatis Kalau misalnya Mau mendapatkan orderan Delivery Food and shop Cleaning Food and goods Atau helper Itu harus dicocol terlebih dahulu Atau minta order Tapi kalau baik Bisa dicocol Bisa juga secara auto Dan selanjutnya Kalau untuk daerah lain teman-teman ya Itu Untuk layanan Maksim food and shop ya Seperti ini Atau layanan food and goods Dan juga delivery itu bisa Auto ya Nah itu tergantung kebijakan Dari daerahnya masing-masing teman-teman Nah ini saya akan Buka ya Kalau tidak salah Daerah Ambon ya Yang dia itu sudah Menerapkan Orderan auto Seperti Bike Delivery Terus food and shop Sama food and goods ya Kalau tidak salah ya Nanti kita akan sama-sama lihat Di bagian obrolan seperti ini Kalau kita buka di bagian pengumuman ya Nah ini nih Di lebih banyak order dalam mode auto ya Nah kita akan sama-sama Lihat ya Mulai tanggal 19 Desember Order dengan tarif food and shop Dan delivery Dapat ditugaskan Dengan auto Penolakan order ini Ya Dengan informasi tambahan Tidak akan mengaruhi rating Peningkatan ini Sangat menguntungkan Untuk pengemudi yang Bekerja dalam auto Jumlah order akan meningkat Berkali-kali lipat Yang artinya Akan meningkatkan penghasilan Dan mengurangi waktu tunggu Gunakan peluang aplikasi 100% Aktifkan auto Dan nilai sendiri seluruh perubahan positifnya Nah kalau daerah Ambon ini teman-teman Ini untuk food and shop Dan juga delivery Itu sudah bisa Masuk secara auto Cuman kalau daerah tadi tempatku ya Di Benter Lampung Itu belum Nah makanya tergantung Daripada daerahnya masing-masing Nah itu aja teman-teman ya Jadi untuk klien masih Auto ini Tergantung pada wilayah ya Ada yang dia Cuma baik aja Cuman di daerah lain Sudah bisa Delivery dan juga Food and shop Itu bisa Masuk secara auto Nah itu aja Sampai bertemu lagi di Video selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax